Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya, izin mempertahankan diri Nama saya Rizky Abrianto Dari Prodi Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit Radiasi Radiasi yaitu berpindah energi atau kalor Dari permukaan matahari ke suatu tempat di permukaan bumi Yang dipancarkan dalam bantu gelombang elektromatik Baik melalui perantara maupun tidak melalui perantara Ada dua teori dalam permintaan ini Yaitu, teori gelombang elektromatik Yaitu, cahaya menerang rambat melalui ruang sebagai suatu gelombang Terus, teori kuantum Cahaya merambat dalam bentuk Paliran partikel yang disebut foton Komponen radiasi matahari itu ada tiga Yang pertama, intensitas radiasi Yaitu, jumlah energi yang dipancarkan oleh matahari Persatuan waktu persatuan luas Yang kedua, kualitas radiasi Panjang gelombang sinar-sinar Atau tenaga Atau tingkat energi yang dipancarkan oleh matahari Yang ketiga, panjang hari dan lama penyinaran Barida memulai terbit hingga terbenam matahari Dan merupakan lama penyinaran maksimum yang dapat dicapai matahari Faktor yang mempengaruhi intensitas radiasi surya matahari Yang pertama, jumlah radiasi yang sampai di permukaan bumi Dan mengalami pemantulan oleh keragaman bentuk bumi disebut Insolasi Empat faktor yang mempengaruhi insolasi Intensitas radiasi Faktor astronomis Transparansi atmosfer Pemantulan Cahaya Faktor intensitas pertumbuhan dan perkembangan tanaman Cahaya memegang peranan penting dalam proses fisiologi tanaman Terutama fotosintesis, repirasi, dan transpirasi Yang ketiga, fotosintesis Sebagai sumber energi bagi reaksi cahaya Fotolisis Air menghasilkan daya asimilasi atau ATP Dan NADPH2 Cahaya matahari ditangkap daun sebagai fotan Tidak semua radiasi matahari mampu diserap tanaman Cahaya tampak dengan panjang gelombang 40-70 mm Faktor yang mempengaruhi jumlah radiasi Yang sampai ke bumi Sudah datang panjang hari komposisi atmosfer Cahaya yang diserap daun 1-5% Untuk fotosintesis 75-85% Untuk memanaskan daun dan transpirasi Peranan cahaya dalam respirasi Foto respirasi Yaitu menaikkan suhu Peranan cahaya dalam transpirasi Transpirasi atmosfer Mekanisme bukan bukaan stop mata Kebutuhan intensitas cahaya Berbunuh untuk setiap jenis tanaman Dikenal tiga tipe tanaman Yaitu C3, C4, dan CAM C3, memiliki titik komponen cahaya rendah Dibatasi oleh tingginya foto respirasi C4, memiliki titik komponen cahaya paling tinggi Sampai cahaya terik matahari Tidak dibatasi oleh foto respirasi Faktor yang menentukan besar Radiasi matahari ke bumi Yaitu sudut datang matahari Atau dari suatu titik tertentu di bumi Yang kedua, panjang hari Yang ketiga, keadaan atmosfer Yaitu kandungan debu dan uap air Panjang hari sering menjadi faktor Pembatas pertumbuhan dan di daerah subtropik Keberadaan radiasi Selain terbatas di subtropik pada musim tertentu Sehingga, kekurangan radiasi matahari Merupakan kendala utama pertanian di subtropik Panjang hari di daerah subtropik Tidak terlalu menimbulkan masalah Itu bukan faktor pembatas Relatif konstantan Yaitu 12 jam per hari Yang sering menjadi faktor pembatas adalah Masalah kelebihan radiasi Yaitu intensitas matahari Naungan Merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi intensitas cahaya yang terlalu tinggi Pemberian naungan dilakukan pada didaya tanaman yang umumnya termasuk kelompok C3 maupun dalam fase pembibitan Pada fase pembinaan, semua jenis tanaman tidak tahan AC penuh Bukti 3-40% diatasi dengan naungan Pada tanaman kelompok C3, naungan juga tidak hanya diperlukan pada fase pembinaan saja Tetapi panjang siklus hidup tanaman Meskipun dengan semakin dewasa umur Tanaman intensitas naungan semakin dikurangi Naungan selain diperlukan untuk mengurangi intensitas cahaya matahari yang sampai ke tanaman pokok Juga dimanfaatkan sebagai salah satu metode pengendalian gulma Pengaruh lingkungan atau tekanan Pengaruh merusak yang dipaksakan digendalikan oleh lingkungan Respon updatasi digendalikan oleh tanaman Baik, ini dari saya yang telah saya sampaikan Saya mau ucapkan terima kasih Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan Saya mohon maaf Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau bantu saya Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih